Ternyata juga, dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders. Baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi, kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, kami laksanakan, yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statu tafifa, gitu. Sehingga, di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Nah, bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma, seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus Populi Supremalex, keselamatan rakyat. Itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Terima kasih telah menonton!